Ibarat, apa namanya, kita ngisi, ini gelas nih, akhirnya biar full, eh apa namanya, biar full gitu ya, itu harus 6 tahun, karena, apa sih, berkelanjutan ilmunya, nah kayak gitu. Mungkin, karena tadi saya bilang ya, sekolah kita ini sekolah terpadu yang mengadukan antara ilmu agama dan ilmu umum, kita bukan hanya belajar matematika, IPS, IPAK, yang lain saja, kita juga belajar ilmu agamanya. Di antaranya, pelajarannya itu ada pelajaran Balagoh, ada pelajaran Vicky, kalau banyak pernah dengar, terus ada Quran, ada, apa lagi ya, ada hadis, kayak gitu-gitu. Karena agendanya banyak banget nih, nah terus siapa pengingatnya itu namanya Jaros, Jaros tuh bahasa Indonesia artinya Bell, nah tadi ada lonceng gede, nah itu nanti ada bagian keamanannya, jadi misalnya jam 12 nih, ntar bunyi loncengnya, jam 12 tuh buat tanda kalau kita sholat, sholat zuhur, nah nanti anak-anak langsung ke masjid, Jadi itu penandanya tuh Bell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di podcast Pbio Girls to School, bersama saya Uslatun Hasanah. Tentunya kali ini kita akan ngobrol, kita akan berbincang-bincang gitu ya, dengan narasumber yang telah hadirin disini. Langsung saja yuk, kita kenalan dengan narasumbernya. Halo, selamat pagi Mbak Gita. Selamat pagi. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Tadi kesininya lancar kan? Lancar. Mendung gak sih tadi? Tadi kesininya sih gak mendung, tapi sekarang mendung ya katanya. Deket kampus 2 ya? Iya, deket kampus 2. Itu macet gak? Enggak kok aman. Soalnya jalan sepi. Oke. Terus tadi juga pake masker. Pake tentunya. Oke, jadi udah aman ya. Aman, buah yang disini Teza. Udah, cakep. Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Mbak, aku mau tau dong siapa sih Mbak Gita ini. Coba dong kenalin dirinya. Oke. Ya, namanya Gita Males Suharno. Asal saya dari Bekasi, Jawa Barat. Tapi ya, karena udah sekitar berapa ya? Emang 10 tahun lah ini Jogja. Jadi domisilingnya udah di Jogja kan. Nah, saya ini di program studi pendidikan biologi. Saya angkatan 2017. Satu tahun di atas Mbak-nya. Kalau, apa nih? Kita kalau ngomongin poda pesat lainnya, MBS. Saya alumni MBS, poda pesatnya Muhammadiyah Boding School. Yang ada di Piyungan. Iya. Di MBS sendiri, saya angkatan keempat. Karena MBS ini, dia baru berdiri tahun 2008 kalau gak salah. Nah, di MBS itu, saya udah dari tahun 2011. Itu dari SMP, terus ke SMA, sampai 2017. Nah, sebenarnya di MBS itu, saya mengajak pendidikan kan 6 tahun. SMP, sama SMA. Kemudian, saya lanjut pembina juga di MBS selama 2 tahun. Ya, keluarnya itu 2019. Berarti lama ya? Dari 2000? Dari 2011, sampai 2019. Oh, lama sekali. Tapi aku tuh sedikit ragu nih, Mbak. Mbak-nya ini beneran gak sih dari MBS nih? Coba dong, Mbak-nya bukti apa aja gitu yang menunjukkan kebenaran. Benar ya? Sebentar. Apa ya? Apa aja deh. Ini kali ya? Apa ini? Sebentar. Postingan di Instagram kali ya? Oke, boleh. Boleh. Ada muka saya. Coba, coba. Mana ya? Sebentar, sebentar, sebentar. Mana itu udah? Saya cari apa-apa? Cari dulu ya. Iya, santai. Di sini, saya mau masuk. Bentar. Jadi kan saya di MBS itu, ya santri ya? Iya. MBS itu juga ada IPM-nya. Nah, buktinya itu saya menunjukkan foto saya pas IPM. Kita lihat bersama-sama. Amat gak ketemu atau? Oh, ini ketemu. Oke, coba tunjukkan kalau ini. Kemana? Kalau ini. Yang kamera, yang sini. Oke. Dan, ketenang gak? Yang mana nih, Mbak Gita-nya nih? Yang tengah. Ya, paling kecil lah. Imut-imut. Ini, 2000 berapa nih? 2000... 2015 kayaknya ya? Apa 2016 itu? 5 tahun yang lalu. Iya. Oke, ini. Kelihatan? Kelihatan gak? Oke, sip. Oke, berarti beneran ya nih Mbak Gita benar-benar alumni dari MBS. Buka aja Instagramnya, PRIPM MBS Putri. Di scroll, 3 Januari 2016. Oh, berarti 4 tahunan yang lalu. Di situ ada... Ada, untuk saya. Ada Mbak Gita. Oke. Yang paling kecil katanya. Yang paling ingat lah. Oh, tau sih. Oke. Paling penah. Oke. Terus, sebelum kita ngobrol juga tentang sekolahan, coba dong Mbak Gita ini nyampein di alamatnya yang mungkin lengkap dekat apa, sekitar dekat apa gitu. MBS itu di Piyungan ya. Jalan Piyungan, kilometer 2, Marangan, Bukoharjo, Sleman. Oke. Nah, itu temen-temen, kalau misalnya tau daerah Prambanan, itu tinggal ke arah Piyungan, lurus terus, kilometer 2, nanti belok kiri ada patokannya tuh Green Burger. Nah, itu Green Burger tuh biasanya anak MBS tuh pada kesana. Lokrongnya. Iya, lakrongnya. Apa sih? Langganan ya. Langganannya kesana, itu lurus terus. Nah, nanti kalau lihat gedung warna biru, itu yang MBS Putrinya. Nah, kalau MBS Putrinya itu gedungnya warna hijau, masih satu komplek, tapi satu lingkungannya beda. Iya, benar. Dekat Candi Boko nggak sih, Pak? Candi nggak terlalu dekat sih. Lebih ke mana ya? Ke arah selatan lagi. Iya, Candi Bokonya di utara agak selatan lagi. Soalnya kan pernah kan dari itu, oh ini MBS, tapi belum lama katanya. Iya, kan bener kan. Iya, kan berarti 2008 itu. Tengah berarti 5, berapa? 12 tahun. Apanya? Berdirinya di situ. Oh, MBS-nya? Oh, MBS-nya? 2008, sekarang 2020. Berarti kan? Berarti 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Itu kan belum terlalu lama banget di dalamnya ya. Iya, benar-benar. Masih muda lah ya. Iya, itu kan keitungannya masih muda gitu. Oke. Terus nih, Mbak, aku kepo nih. Menurut Mbak Gita, apa sih hebatnya atau keunikan dari MBS sendiri menurut Mbak? Oh ya, menurut saya? Menurut saya ini, jadi sekolah kami itu dia terpadu. Ya, antara ilmu agama sama, mengadukan antara ilmu agama sama ilmu umumnya. Jadi kita nggak belajar ilmu umum aja, kita belajar ilmu agama juga. Yang mana harapannya itu lulusan dari MBS itu dapat memiliki fondasi untuk ilmu agama dan ilmu umum itu sendiri. Kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami itu berbasis fondasi pesantra yang jadi sekolahnya itu... Eh, nggak cuma sekolah aja. Nanti selesai dari sekolah, kami tinggalnya di asrama, di lingkup fondasi pesantra itu. Sekolah di sana, asrama di sana. Jadi gurunya itu dapat memantau kemampuan siswa itu selama 24 jam. Jadi nggak cuma di sekolah doang, kayak gitu. Terus selanjutnya kami juga setiap hari ini wajib berbahasa bukan Indonesia, berbahasa Arab Inggris. Bahkan yang berbahasa Indonesia itu malah dihukum, ada mahkamahnya. Wajib berbahasa Arab Inggris. Nggak boleh pakai bahasa daerah, masing-masing itu nggak boleh. Wah, berarti bener-bener lancar-lajar semua nih speak lingkup. Ya, insya Allah. Wah, luar biasa. Terus dalam mungkin ekstra kulikuler itu ada apa aja sih? Oh iya, ekstra kulikulernya itu ada dua ya. Ada wajib sama ada ya pilihan. Nah, kalau yang wajibnya sendiri dia ada tapak suci sama hasgul waton. Terus untuk yang pilihannya itu banyak sih, kayak di sekolah-sekolah lain juga. Jadi kita ada tata boga, ada jurnalistik, terus ada untuk yang putra mungkin ada futsal, kayak gitu. Terus, menurut Mbak Gita sendiri, mayoritas itu temen-temen Mbak Gita ini ngambil di ekstra kulikuler apa sih? Kalau wajib itu otomatis semuanya ikut ya? Terus yang pilihan itu mungkin? Kalau cewek sih ya, jadi banyak yang tata boga, ya belajar masak, kayak gitu. Terus kalau yang, eh tapi ada juga siapa lah? Itu yang apa? Penciita Alam. Sandri Penciita Alam sih, Pak Jalanian lah itu. Terus ada, kalau yang cowok, futsal lah pastinya. Terus ikut pernah, eh maksudnya sering ikut lomba-lomba gitu nggak bang keluar? Alhamdulillah sih pernah ikut lomba, ada Olimpiade Biologi. Saya lupa sih ya, itu diselanggarin sama mana, pokoknya pernah ikut Olimpiade Biologi, kemudian pernah Olimpiade Matematika juga, pernah cerdas-cermat Bahasa Inggris juga. Kemudian, sebentar apa lagi ya, itu untuk yang luar MBS-nya ya, antar sekolah ya. Kalau untuk yang di dalam MBS-nya ya Alhamdulillah banyak sih. Dari, apa namanya, lomba olahraga sampai lomba akademiknya. Terus, apa sih mbaknya punya cerita nggak sih? Mungkin yang menurut mbak Gita ini seru dan hebat gitu, apa gitu? Ini sih ya, jaga malamnya. Jadi, kalau di sekolah kami itu karena 24 jam ya. Nah, ini, menurut saya yang paling seru itu ketika saya di IPM. Jadi, kalau misalnya di sekolah luar itu ada yang namanya OSIS. Nah, kalau di sekolah kami, tanah sekolah Muhammadiyah ya itu namanya IPM. Nah, IPM kami ini jadi ada bidang-bidang. Nah, Alhamdulillah saya itu masuknya, ya Alhamdulillah apa Masya Allah nih? Apa inilah, saya masuknya bidang Bahasa. Nah, saya yang menghukum anak-anak yang kalau misalnya nggak berbahasa. Jadi, karena kami itu wajib berbahasa Arab Inggris, ketika ada yang melanggar, otomatis masuk mahkamah. Nah, kalau mahkamah itu apa ya, kayak tempat memberi evaluasi kepada anak-anak yang melanggar itu. Nah, kami melaksanakan mahkamah itu untuk yang bahasa setiap abis maghrib. Nah, jadi kan setiap abis maghrib itu sebenarnya waktu makan. Nah, karena anak-anak kena mahkamah, jadi waktu makannya itu berkurang. Nah, itu memang sudah konsekuensinya mereka. Ya, kayak gitu sih, itu seru banget. Seru banget. Sebenarnya itu karena apa ya? Ya, tapi seru sih. Ya, serunya itu karena yang membantu anak-anak untuk belajar, untuk biar lebih meningkatkan berbahasa yang mereka. Ya, itu disini suka-dukanya ada banget sih. Nah, itu sih. Terus kan tadi kan bahasanya pakai Arab dan Inggris. Terus misal nih, ada santrik itu yang melanggar itu hukumannya apa sih? Atau sanksi yang diberikan gitu. Ya, hukumannya sih macem-macem ya. Dari yang hukuman paling rendah sampai yang lumayan gitu ya. Oke. Kalau yang hukuman yang dari paling rendah dulu, itu paling menghafal voket. Hukumannya harus. Terus apa namanya, kayak ngehafal voket, terus nanti disetorin ke bagian bahasanya. Terus juga kalau misalnya makin naik lagi, hukumannya ada yang dijemur sambil bapak menghafal voket itu. Terus juga dijemur pakai, ini namanya kami itu kerudung pelanggaran. Nah, kerudung pelanggaran itu kerudungnya paling beda. Ini yang paling berat? Iya, itu paling berat. Jadi, kerudungnya itu ada tulisannya pelanggar bahasa. Jadi, itu memang menimbulkan rasa malu ya bagi mereka. Jadi, akhirnya mereka takut. Daripada kena, apa namanya, kerudung pelanggaran ini mending yaudahlah taut aturan aja kayak gitu. Terus kan tadi kan ada tingkatannya dari sedang, sedang, ringan, dan kecil. Jadi, kesalahannya kayak apa sih nggak bisa contohkan? Kesalahannya ya otomatis nggak pakai bahasa. Jadi, apa ya? Kalau misalnya yang sedang itu kayak apa? Oh iya, perbedaannya ya. Ini sih lebih ke berapa kali dia melanggar. Jadi, kalau misalnya sekali dia melanggar, dia paling cuma menghafal voket doang. Terus, besoknya dia melanggar lagi. Nah, baru masuk ke yang sedang dan begitu seterusnya. Nah, semakin sering dia melanggar, otomatis dia makin masuk ke yang tinggi. Oke. Jadi, yang ngawasin itu ada pencatatan? Ada. Jadi, kami juga ada jasusnya. Jasus itu artinya mata-mata. Oke. Jadi, ada beberapa anak yang kita tunjuk nih. Ntar kalau misalnya ada yang melanggar, ini ya, dicatat terus kirim ke kami. Nah, kayak gitu. Jadi, nggak cuma kami doang kerjanya. Karena kami memang terbatas kan cuma berapa orang ya itu lupa. Tujuh, Pak. Nanti dibantu. Iya, dibantu sama anak-anak yang lain yang terpilih. Iya. Mata-mata. Mata-mata ini, spy. Oke. Terus, mbak mau tanya fasilitasnya di ini? MBS sendiri itu kayak apa sih? Fasilitas ya. Ya, sekolah, asrama. Untuk asrama ya nanti sudah disediakan dari sananya. Apa kayak lemari, terus kasur dan lain-lainnya. Terus, kami juga ada baru pengembangan lab, laboratorium. Kemudian ada ya Kampim tentunya. Terus, apa lagi ya? Banyak sih. Ya, itu diantaranya sih. Ya, Kak tadi abis mewawancari mualimap ya, ya semisimilah. Oke. Terus, organisasi apa aja sih yang ada di MBS? Misalnya kan ada OSIS, terus kayak gitu. Oh iya. Kalau organisasi IPM sih ya. Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu. Dan itu biasanya anak kelas 11. Eh, anak kelas 10. Kalau nggak kelas 11. Yang bisa menjabat di IPM itu. Terus, berapa lama sih, Kak? Maksudnya di sekolah di MBS sendiri itu? Apanya? IPM-nya? Semua maksudnya. Oh, iya. Jadi, sebenarnya ya harapannya itu 6 tahun ya. Sekolah di MBS. Cuman ya, ada yang 3 tahun. Terus, mungkin ingin cari pengalaman baru. Akhirnya pindah ke sekolah lain itu ada. Cuman untuk secara keseluruhan sih 6 tahun. Dikatakan alumni, iya. Terus kan 6 tahun itu dari SMP? Iya, SMP sampai SMA. Berarti itu SMP, Kak SMA itu bener-bener harus di MBS. Iya, harus di MBS. Semuanya. Misal mau keluar. Maksudnya SMA-nya di MBS terus, semua SMA ganti nih. Itu boleh nggak sih, Mbak? Ya, itu sebenarnya kembali kepada pribadinya masing-masing ya. Kayak gimana. Cuman ya, harapannya biar, ibarat, apa namanya, kita ngisi, ini gelas nih. Akhirnya biar full, eh apa namanya, biar full gitu ya. Itu harus 6 tahun. Karena, apa sih, berkelanjutan ilmunya. Nah, kayak gitu. Biar apa sih, ibaratnya bahasanya, kamilan lah ilmunya. Biar sempurna. Ya gitu. Makanya nih, kita dari SMP beda ke SMA. SMA bisa. Itu juga, itu bisa. Bisa. Jadi, misalnya dari SMP negeri ya. SMP luar gitu ya. Terus kemudian, dia pingin sekolah di MBS, SMA-nya. Bisa tapi, kalau misalnya dari SMP negeri, dia nanti masuk, namanya kelas tahosus. Nah, kelas tahosus itu, dia nanti dapat bimbingan pembelajaran agama, bahasa Arab, itu selama 1 tahun. Jadi, dia ikut tahosus dulu, baru bisa masuk SMA. Tapi, kalau misalnya dia SMP-nya dari SMP Pondok, dia bisa langsung SMA. Langsung SMA kayak kita ini. Berarti, ada ketentuan. Ada ketentuannya. Oke. Terus kan, selain belajar gitu kan, kalau anak Pondok, kan pasti berbeda ya kegiatan seharian. ngapain aja sih, Pak. Oh iya. Kegiatan anak Pondok. Berarti, saya ceritain ya. Dari bangun tidur ya. Jadi, kami bangun tidur, ya sekitar jam tahajud itu, jam 3, jam 4. Nah, kita wajib sholat tahajud. Nah, sholat tahajudnya itu, ada checklist-annya, ada absennya. Jadi, nanti kelihatan. Siapa nih yang gak sholat tahajud? Nah, nanti tentunya akan dapat hukuman lagi. Masuk mahkamah sendiri kayak gitu. Nah, kemudian, sehabis sholat tahajud, sholat subuh, sorry, sholat subuh, berjamaah di masjid, semuanya, udah boleh di kamar. Kemudian, ya lanjut doa ya, tentunya habis sholat. Kemudian ada ini, hafalan Qur'an. Nah, ya ada tahfid. Tahfid, tahfid itu kan menghafal Al-Qur'an ya, nanti ada kelompok-kelompok, nanti sudah ada pembagiannya. Misalnya, saya, misalnya sama usada siapa, nanti itu bareng-bareng sama temen-temen, paling bersepuluh. Kayak gitu, ntar setoran hafalan. Jadi, kita sebelumnya itu ngakalin dulu tuh, di asrama, terus kemudian, sehabis subuh itu, kita setorkan hafalan kita. Nah itu. Kemudian, setelah itu, biasa sih ya, beres-beres, siap-siap ke sekolah, ya itu juga ada piket, piket, apa namanya, piket kamarnya. Kemudian, kita berangkat sekolah itu, jam setengah tujuh. Ya setengah tujuh tuh, kalau hari Senin ya, seperti biasa, upacara. Kemudian kalau hari yang lainnya tuh, ada apel sih. Apel itu nanti kita, kayak pengecekan, sesuai nggak nih, kayak kukunya apa, segala macam, kudungnya, besarnya, kaos kaki, kayak gitu. Terus, apa namanya, ada menyanyikan lagu, ya kebangsaan, lagu Indonesia Raya, terus kemudian ada lagu, apa Sang Surya, Muhammadiyah, dan lagu IPM. Nah itu. Terus, setelah itu, setelah apel, kemudian masuk ke kelas masing-masing. Nah ini sih, yang membuat kita beda ya, dari sekolah yang lainnya tuh. Karena kalau di MBS ini, ada, apa namanya, penyampaian move rodat. Nah jadi, kalau misalnya, mungkin kalau sekolah biasa, ya udah, dia sampai sekolah, langsung sekolah belajar biasa. Karena kalau kita tuh, ada penyampaian move rodat dulu. Nah tadi, bagaimana sih, biar anak-anak itu bisa, eh apa namanya, berbahasa Inggris sama Arab, tentunya kita memberikan rekam bekal kan. Nah itu, di pagi hari itu, sebelum sekolah, kita udah ada PJ-nya masing-masing. Nah biasanya, PJ untuk mengajar siswanya itu, dari bagian bahasa. Nah jadi, kayak saya ini, saya jadi guru, yang masuk ke kelas anak-anak, jadi nanti dibagi, misalnya saya masuk ke kelas 7 nih, saya ngajar move rodat di sana. Itu sampai 30 menit, sekitar jam 7. Oke, itu sebelum mulai ya? Sebelum mulai, sebelum mulai sekolah. Jadi ibarat, sebenarnya masih agenda asrama ya. Nah kemudian, setelah jam 7, barulah mulai sekolah seperti biasa. Kayak yang lainnya juga ya. Ntar belajar matematika, belajar IPS, dan lain-lain. Terus, yang membedakan juga mungkin, karena tadi saya bilang ya, sekolah kita ini sekolah terpadu, yang mengadukan antara ilmu agama, dan ilmu umum. Kita, bukan hanya belajar matematika, IPS, IPAK, yang lain saja. Kita juga belajar ilmu agamanya. Diantaranya, pelajarannya itu, ada pelajaran Balagoh, ada pelajaran Viki, kalau banyak berada, terus ada Quran, ada, apalagi ya, ada hadis, kayak gitu-gitu. Nah itu, sampai sekolahnya itu, pukul, tiga, tiga sore. Sampai tiga sore. Itu juga sudah termasuk ini ya, sholat berjamaah. Kalau sholat wajib, kayak apa, Zuhu, subuh itu selalu di masjid. Nah itu, kemudian, setelah, sekolah nih ya, sampai jam tiga, pulang, kemudian sholat asar berjamaah. Nah setelah itu baru, apa namanya, waktu untuk ekstrakulikuler. Baik itu yang wajib, maupun yang pilihan. Nah itu di sore itu. Kemudian, sudah setelah ekstrakulikuler, nanti ada jaros. Oh iya nih, uniknya di MBS itu ya, apa namanya, ada, kita selalu diingatkan, kan mesti, karena agendanya banyak banget nih. Nah terus siapa pengingatnya? Itu namanya jaros. Jaros tuh, bahasa Indonesia artinya bel. Nah tadi ada lonceng gede, nah itu nanti, ada bagian keamanannya. Jadi misalnya, jam 12 nih, ntar bunyi loncengnya. Jam 12 tuh buat, tanda kalau kita sholat, sholat zuhur. Nah nanti anak-anak langsung ke masjid. Jadi itu, penandanya tuh bel. Nah itu, nanti, apa namanya, udah tuh bel, selesai ekstrakulikuler, kemudian kita ya beres-beres, mandi dan lain-lain, untuk persiapan sholat maghrib. Sholat maghrib tentunya di masjid. Nah kemudian, setelah maghrib, sebenernya sih, beda, beda zaman, apa namanya, beda zaman IPM, itu beda juga nanti peraturannya. Nah kalau misalnya di zaman saya ini, kami mahkamahnya itu, setelah maghrib. Nah setelah maghrib itu, nanti ya, ada pengumuman. Setelah selesai sholat maghrib, itu biasanya sih, paling digdegan ya. Nah itu gara-gara, apa namanya, dari bagian IPM-nya tuh ngumumin, siapa aja nih, hari ini yang melakukan kesalahan. Iya, jenisnya ngumumin. Bagian bahasa yang kena, misalnya, Gita Amalia Suwarno, nanti kumpul, tapi pakai bahasa Arab. Pengumuman juga harus pakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi ya bagi teman-temannya yang belum, belum bisa, agak kesulitan. Makanya mereka juga akan termotivasi, untuk bisa belajar bahasa Arab Inggris, biar bisa berkomunikasi dengan baik tentunya. Nah itu. Terus di, apa namanya, pengumuman itu tadi umumi nih, siapa aja yang ngelanggar, disuruh kumpul di mana, nah nanti ketemu sama ukti siapa, kayak gitu. Terus selesai sholat maghrib, kemudian dilanjut, apa namanya, makan, makan malam, kemudian dilanjut sholat isya, setelah sholat isya, mereka diberi, oh ini, kita ada, namanya, Riyadu Solihin. Itu apa? Riyadu Solihin itu, jadi, kita kayak belajar, belajar buku, namanya buku Riyadu Solihin, buku Riyadu Solihin itu, buku kumpulan hadis-hadis, hadis sehari-hari, hadis sehari-hari, kemudian, jadi, Riyadu Solihin sebenarnya kayak, apa ya, kayak belajar, ya belajar agama, nanti dia ditempatkan, misalnya, saya kelas 11 ditempatkan di kelas apa, kayak gitu-gitu, nah itu untuk, ya menunjang mereka, menunjang, apa namanya, bekal agama mereka juga tentunya, itu kan, belajar hadis-hadis itu, kemudian, sehingga bisa mereka praktikan juga, kemudian, setelah belajar, apa namanya, Riyadu Solihin, mereka kembali ke asrama, untuk menyiapkan buku, untuk, apa, belajar malam, kemudian, mereka setelah itu belajar malam, buat, ya kayak ngerjain PR, kayak gitu-gitu, terus ada yang bimbel, juga bisa bimbel, kami juga ada ini, apa namanya, bimbel ya, dari MBS nya tuh, siapa nih yang mau, ingin apa ya, biar lebih ngerti lagi ya, soal pelajaran, atau mungkin, kayaknya ini aku, ketinggalan pelajaran ini gitu kan, pengen lebih dalam lagi nih, belajarnya, nah itu, dia bisa ikut bimbel itu, kan disediakan, bimbelnya juga ada dua, ada bimbel yang untuk umum, ada bimbel agama, nah kebetulan, saya pas jadi pembina itu, saya, ini, ngajar bimbel yang umum, ngajar bahasa Inggris, untuk pelajaran apa ya, SMP, nah itu, jadi ntar mereka yang, pingin menambah, apa ya, kemampuan mereka, dalam bahasa Inggris, bisa bimbel bareng saya, kayak gitu, ntar kita belajar di mana, kayak gitu, itu, kemudian, setelah mereka, tadi apa, sampai mana nih, sampai belajar ya, belajar bimbel itu, kemudian mereka, oh ada jaros lagi, itu penanda, waktu belajar itu, selesai, iya, waktu belajar selesai, kemudian, mereka, kembali ke asrama masing-masing, itu nanti, di depan asrama, kita doa bareng-bareng, ya doa kan, kalau misalnya, sebelum tidur itu kan, lebih baik kita bersih-bersih, kemudian doa gitu ya, biar, apa namanya, ya, mengingat kesalahan, kemudian juga biar, apa ya ibarat ya, tidur dalam keadaan tenang gitu ya, nah, itu kita, apa namanya, kita doa bareng-bareng, di depan asrama, terus, kemudian setelah itu, kita, ini, apa namanya, pembagian piket, nah kayak, nanti ada yang dapat bersihin halaman, tapi nggak yang, apa namanya, piket yang berat, masa mau tidur piket berat tuh nggak, jadi ya bersih-bersih aja, gitu kan, biar nyaman, udah itu, pembagian bersih-bersih, kemudian, setelah itu, baru mereka kembali ke asrama masing-masing, sekitar jam 10, ya, sekitar jam 10 mereka tidur, nah gitu, setiap hari kayak gitu, sangat teratur banget, dan itu udah ada, ada tandanya, ada tandanya, waktunya ini, waktunya ini, udah ada pengingatnya, jadi kaminya ngingetin, anak-anak tinggal jalanin aja, kayak gitu, berarti sangat teratur gitu mbak ya, terus ada nggak sih hari, misal, per minggu gitu pulang, atau, oh ada, jadi, kami itu, liburnya itu, kan hari Jumat ya mbak, nah kalau mungkin sekolah luar itu, hari Minggu ya, minggu atau Sabtu gitu kan, weekendnya, kalau kali weekendnya itu hari Jumat, iya, jadi mulai, Senin itu ibarat Sabtu, nah itu, apa namanya, hari Jumat itu, biasanya ada perpulangan sama perkeluaran, sebenarnya Jumat itu kan istirahat sekolahnya ya, nah kalau untuk perpulangan atau perkeluarannya itu, perpulangan kalau jamannya saya, itu sebulan sekali, perkeluarannya juga sebulan sekali, jadi ganti-gantian, nah mungkin minggu, kayak misalnya, minggu pertama itu, perkeluarannya putra, minggu depannya perkeluaran putri, minggu depannya lagi perpulangan putri, minggu depannya lagi perpulangan putra, kayak gitu, ganti-gantian, nah bedanya untuk perkeluaran sama perpulangan sendiri, kalau perkeluaran itu, dia cuma boleh hari Jumat, nanti dibagi, misalnya perkeluaran pagi, misalnya dari jam 7, nanti sampai jam 12, terus kalau perkeluaran siang, dari jam 12 sampai jam 5, itu cuma boleh sekitar pondok aja, gitu, nah kalau misalnya perpulangan, itu hari Kamis, siang, sampai Jumat sore, itu boleh pulang ke rumah, tapi ya biasanya yang pulang, yang rumahnya dekat aja, ya kayak banyak mungkin prabana, kayak gitu, nah terus, itu kan dari siswanya sendiri itu, kebanyakan dari mana aja sih mbak, luar sini, oh iya daerahnya ya, kalau misalnya untuk daerahnya, ya alhamdulillah karena MBS tersebar ya, itu dari berbagai daerah, ya Jawa banyak, Jogja sendiri juga banyak, luar Jawa pun juga tidak kalah, itu dari Kalimantan, jadi kayak ada, apa sih namanya, konsulat, konsul, kalau padahal tuh konsul-konsul, ada, konsul Kalimantan tuh ada, dari Papua ada, dari Sulawatera ada, dan sampai luar negeri, juga kami menerima, santri dari, waktu itu pernah ada, Malaysia sama Thailand, ya, nah karena, ada, apa namanya, santri yang dari luar negeri itu, otomatis biar bisa berbicara sama mereka, pakai bahasa Inggris sama Arab, udah kita tentuin, nah itu, terus kan, MBSD kan dari SMP ya Mbak, 6 kelas 6 SD gitu, langsung, iya betul, langsung mondo, gimana sih, Mbak Gita kan lihat, perasaan Mbak Gita dan temen-temennya, gimana sih gitu loh, jadi kalau misalnya, untuk perasaan saya sendiri ya, ya alhamdulillah, karena saya, saya tuh senang Mbak, berbaur sama orang-orang banyak, emang, dari sana tuh senang ngomong ya kayak gini, senang, apa namanya, kenalan gitu-gitu, jadi saya sih, kalau saya pribadi sih senang, jalan, nah kalau misalnya temen-temen, ya, mungkin karena berbeda-beda ya, ada yang nangis, karena, kalian dari SMP ya, temen-temen yang SMP tuh, karena mungkin masih kecil ya, udah lama, bareng orang tua, kemudian dia harus, jauh dari orang tua, apalagi yang rumahnya, ada temen saya dari luar pulau, saya juga, kalau saya kan masih, pulau Jawa ya, saya salut banget sih, sama temen-temen saya, misalnya kayak dari Sulawesi, dari Kalimantan, hebat banget gitu loh, mereka masih, umur berapa tahun berarti ya, 12 tahun ya, 12 S, dia berarti ya, kelas 6 ya, 12 tahun apa ya, 12-11 ya, kurang lebih segitulah ya, mereka udah, pisah sama orang tua, beda pulau, harus, apa namanya, mandiri, itu keren banget sih, makanya, kebanyakan awal-awal tuh, mereka nangis kayak gitu-gitu, tapi lama-kelamaan, karena udah, bareng sama temen-temennya ya seneng, terbiasa, terbiasa bener, terus kalau ada event-event misal, milat atau apa gitu, acara apa sih gimana, milat, dari MBSnya sendiri, apa dari Muhammadiyahnya, dari MBSnya sendiri, dari MBSnya, oh ya, kalau misalnya, event ya, itu banyak banget sih, itu biasanya diselanggarain, kalau nggak dari MBSnya, kalau nggak dari IPMnya, nah jadi, IPM itu, memang kayak OSIS kan, punya apa namanya, event banyak kan, apa sih, ulang tahun sekolah, atau, ulang tahun di OSIS sendiri, atau gimana gitu kan, saya kurang tahu, nah kalau dari IPM sendiri itu, acaranya banyak banget, kalau misalnya dari, apa namanya, angkatan saya pas menjabat dari IPM ya, kami itu ada, kalau idul adha, kurban itu, kami ada, apa sih, acara kayak sate gembira, nanti romba, masak sate, kita di lapangan, kayak gitu, apa namanya, nanti dibagi kelompok-kelompok, itu santri, semua santri, lomba masak sate, nanti dinilai, sama, apa namanya, kami ada koki, di pondok itu ada, kokinya gitu, nilai sama kokinya, nanti yang, yang terbaik otomatis dapat juara, kayak gitu, terus, itu untuk yang idul adha ya, kemudian untuk, apalagi ya, banyak sih, kayak misalnya, ulang tahun sekolah, kalau ulang tahun EBS sendiri ya, itu, tanggal 20, semoga benar 20 Januari, bisa di koreksi ya kalau salah, itu 20 Januari kalau nggak salah, itu nanti ini, apa namanya, banyak lomba-lombanya ya, kayak lomba, apa lagi ya, lomba asrama terbersih, lomba santri terbersih, kayak gitu, yang lemarinya rapi, yang kasurnya rapi, kayak gitu, terus kalau ada juga, event bahasa, kalau di jaman saya, namanya language party, jadi, namanya aja udah language party, berarti, opesta bahasa, nah itu, apa namanya, lomba-lombanya berkaitan sama bahasa, kayak misalnya, pidato bahasa Inggris, bahasa rap, anak-anak itu juga dilatihnya di situ, makanya, Alhamdulillah, kami juga mengirimkan, keluar, mewakilkan sekolah, untuk kayak saya, lomba cerdas cermat bahasa, kayak gitu-gitu, karena memang juga sudah dibekali kan, dari lomba-lomba itu, nah itu, ada lomba pidato, ada lomba cerdas cermat, ada lomba puisi berbahasa, ada namanya, Queen of Language, kalau kami, namanya KOL, jadi kayak, apa namanya, Miss Indonesia, nah, ratunya Miss Indonesia, MBS nih, nah itu, lombanya itu, apa namanya, ditanyain seputar bahasa, seputar bahasa Inggris, bahasa Arab, ntar, dari angkatan itu, perwakilan mengirimkan, misalnya angkatan, saya angkatan keempat ya, angkatan keempat, apa namanya, ngirimin dua, angkatan tiga ngirimin dua, nanti diadu, di mereka, di apa namanya, di lombakan, siapa yang terbaik, nah akhirnya, menjadi Miss KOL itu, Queen of Language, nanti dikasih, jadi kayak beran, iya, Indonesia gitu, nanti dikasih, makota gitu-gitu, asik sih, itu khusus cewek, apa ya, itu khusus yang cewek, kalau yang cowok, saya kurang tau sih, wow, keren sekali ya, terus aku mau kepo nih, mbak, kita kan waktu, mungkin waktu sebelumnya, mungkin mau kuliah sama teman-teman, atau bahkan, tau sekarang gitu, setelah lulus itu, kebanyakan, teman-teman, mbak Gita sendiri itu, kemana sih gitu, ngapain gitu, lulusannya ya, jadi macam-macam sih ya, teman-teman ya, ada yang, kuliah, kayak saya ini, terus ada yang, dipondok lagi, kemudian juga mungkin, ada yang kerja, setahu saya, jadi, untuk yang kuliah itu, ada yang kuliah di dalam negeri, ada yang kuliah di luar negeri, nah kuliah di dalam negeri, ada yang sekolah, ada yang kuliah di, kuliah momadia, ada yang kuliah di, kuliah negeri, kayak di UGM, UNY, kemudian ada di Brawijaya, kemudian ada di mana lagi ya, ada yang sampai di Sumbawa, terus saya rupa itu nama universitasnya, nah itu, kemudian kuliah sekolah, ada yang kuliah Muhammadiyah, kayak di UAD ini saya sendiri, ada yang di UMG, terus untuk yang, apalagi yang banyak banget sih ya, ada yang Universitas Muhammadiyah Jakarta, UMS juga ada, UMS ya, itu juga ada, emang bener-bener kesebar banget, nah itu, kemudian untuk yang, itu dalam negerinya ya, untuk yang luar negerinya, banyak yang di timur tengah, ya kayak, saya denger tuh juga ada yang ke, Singapura atau Malaysia ya, tapi ada di kelas saya, saya juga kurang tahu, nama, apa namanya, nama kuliahan itu apa, universitasnya, nah kalau untuk yang luar negeri, yang saya tahu itu timur tengah, itu, kayak di Sudan, di Mesir, kemudian ada di Madinah, nah itu, dan kebetulan MBS itu, ini, sudah ada perjanjian dengan Sudan, jadi pasti mengirimkan mahasiswa ke sana, bekerja sama gitu, iya bekerja sama mahasiswa, eh mahasiswa, santri yang terpilih, untuk mahasiswa di sana, iya begitu, itu udah ada MOU-nya, atau perjanjiannya, begitu, terus nih, terus kan, rencana, yang ingin dicapain mbak Gita, dan teman-temannya, itu apa sih, rencananya? mayoritas, rencana, untuk MBS-nya, atau gimana? atau enggak, untuk mengapain sesuatu, oh iya, kedepannya ya, ya kalau saya sendiri ya, karena saya masuknya pendidikan biologi, ya rencananya, saya ingin ngajar, jadi guru ya, jadi guru, guru biologi ya, teman-teman sendiri sih banyak, ada yang jadi dokter, ya kan emang ceritanya dari dulu, jadi, dia tuh berawal dari, apa namanya, bidang kesehatan di IPM, nah jadi di IPM itu kan banyak banget, nah karena kami itu, apa ya, ibarat integrasi gitu deh, apa namanya, ada bidang kesehatan juga, bidang kebersihan dan lain-lain, nah teman saya tuh ada yang dari bidang kesehatan, berawal dari bidang kesehatan, karena dia, apa namanya, biasa, memeriksa ya, teman-teman yang sakit kayak gitu, dan akhirnya dia, wannabe doctor kayak gitu, akhirnya kuliah di, pendokteran, kedokteran, terus kebanyakan nih, dari Mbak Gita tau aja, mayoritas teman-temannya itu terjun di, ke bidang apa sih, mayoritas? Misal pendidikan, kesehatan, ekonomi, atau apa? Setau saya sih ya, ini pendidikan sih mbak, sama di, agama-agama gitu, keislaman gitu ya, banyak sih yang teman-teman saya ke Mesir, kayak gitu-gitu, terus ada di Lipia, di Jakarta, ya rata-rata agama sih mbak, luar biasa banget ya, gak kerasa loh, kita ngobrol-ngobrol, udah berapa menit, udah berlalu, terima kasih mbak Gita, tapi sebelum closing ini, aku mau dong minta quote atau kata mutiara gitu, buat semuanya, kata mutiara ya, oke, ini gak pandai, oke, quotes orang lain aja ya, tapi saya suka banget sih, yang mungkin diperjadikan, motivasi besar, nah love the quote, oke, saya bacain aja ya, sebentar, nih, ini saya nemu dimana ya, 100 teman saya, atau di twitter, tapi ini bener-bener kena banget sih, I mean love with this quote, quote-nya itu, when you get what you want, that's God's direction, when you don't get what you want, that's God's protection, jadi kalau misalnya teman-teman itu, gak dapetin apa yang teman-teman pinginnya, itu gak apa-apa, gak usah kecil hati, karena disitulah, pasti ada, apa namanya, jalan lain, yang mana, Allah udah beri jalan itu, dan mungkin itu jalan yang terbaik buat teman-teman, mungkin bisa, bila jalan ini tertutup, pasti ada jalan lain, mungkin kayak gitu, itu juga sama, wow, terima kasih Mbak Gita, atas informasinya hari ini, makasih juga nih Mbak ya, udah diundang, nah, itulah podcast hari ini bersama Mbak Gita, dan semoga informasi hari ini, dapat memotivasi atau menginspirasi bagi kalian semua, itulah podcast pagi hari ini, bersama Mbak Gita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!